Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Perkara yang terpenting memulaikan adalah iman Dengan iman ini kita di dunia senantiasa beruntung Kalau Kalau kena kesusahan ada iman Kesusahan itu akan mendatangkan pahala Kalau kena kesenangan ada iman juga mendatangkan pahala Orang itu kalau ada iman Beruntung terus Di dunia ini Belum di akhirat Di akhirat lah hasilnya iman yang sebenarnya Hasilnya Hasilnya iman yang seratus persen Ketika orang-orang iman masuk dalam surga Allah Berjumpa dengan Allah Berkumpul dengan Rasulullah SAW Ada tiga kerja semulaikan Yang harus kita usahakan mengenai iman Yang pertama kali Membuat suasana da'wah iman Dengan membuat suasana da'wah iman Maka imannya akan tumbuh Kau begitu bagaimana Memang begitu itulah Ceritanya Tumbuhnya iman mulai zaman dulu Zaman para nabi Sampai zaman sekarang itu Tumbuhnya itu dimulai Dengan adanya suasana da'wah Ketika ada suasana da'wah Maka tumbuhlah iman Orang-orang kafir pada dapat hidaya Itu sunatullah tertib dari Allah Allah mendatangkan hidayah Tanpa itu juga bisa saja Sebagaimana Allah mendatangkan hidayah Untuk para malaikat Allah mendatangkan hidayah Untuk para nabi Para nabi itu tahu-tahu dapat hidayah Langsung Langsung Tanpa ada sebab yang do'hir Tapi untuk umat Tumbuhnya iman itu Dimulai dengan Suasana da'wah Saja suasana da'wah Maka tumbuhlah imannya Sayyidina Umar Tumbuhlah imannya para sahabat Ini usaha pertama Kemudian yang kedua Mujahadah Untuk iman Dengan suasana da'wah Maka iman akan tumbuh Dengan Mujahadah Orang itu mau susah payah Untuk iman Maka iman itu akan jadi kokoh Jadi kokohnya iman itu Dengan Mujahadah Maka kita lihat Seluruh para nabi Para rasul Mesti mengalami Mujahadah Mengalami susah payah Karena iman itu Begitulah tertib Allah Untuk manusia ini Seluruh para sahabat Diceburkan oleh Rasulullah S.A.W. Dalam suasana Mujahadah Dimakalum karomah Begitu berat sekali Tantangan dari segala arah Ancaman dari segala arah Maka para sahabat Dimasukkan ke situ Jasad manusia yang Lohir ini saja Ini supaya jadi kuat Perlu Mujahadah Kalau orang yang jadi pendekar Itu latihan Lari Bebuki Sampai bertahun-tahun Baru badannya jadi kuat Orang ingin kuat Ingin jadi pendekar Tiap hari dipijetih Lama-lama jadi teller Tidak akan ada kekuatan Begitu juga Iman ini Kalau kita tidak mau Mujahadah untuk iman Iman kita ini akan Melemah Melemah Loyong Ada iman Tapi lemah sekali Kayak imannya Bani Israel Masih ada Nabi Masih ada Rasul Berjalan bersama Nabi Musa Melihat orang-orang Pada menyembah berhala Maka Bani Israel itu usul Kepada Nabi Musa Usulnya kepada Nabi Kepada Nabi Usulnya bagaimana Ija'allana ilahan Kamalahum alihah Hai Nabi Musa Kami ini Mbak Iya Dibikirkan berhala Orang-orang punya berhala Begitu itu Kami tidak punya Mbak Iya Kami ini dikasih berhala Ini kan imannya lemah sekali Mudah terpengaruh dengan Orang-orang kafir Padahal orang kafir itu Orang sesat Seburuk-buruknya manusia Tapi Bani Israel ini Malah terkesan Nah orang Islam sekarang Sudah begitu Islam Asyidu ala ilallah Asyidu ala rahmatullah Rasulullah Tapi senangannya Niru-niru orang kafir Saking lemahnya iman Nah ini iman ini Yang lemah ini Caranya untuk Semua bisa kuat Harus diceburkan dalam Mujahidah Dalam susah payah Menderita karena iman Naik gunung Turun gunung karena iman Kehujanan karena iman Kepanasan karena iman Dicasih orang karena iman Dibenci orang karena iman Ya gimana caranya ini Caranya Mujahidah bagaimana Kalau kita seburkan diri kita Dalam perjuangan Kalau kita masukkan dalam Perjuangan Kita niati hidup Untuk berjuang Nah baru ada Mujahidah Ya kalau hidup Ini kita hanya untuk Cari makan Cari minum Bikin rumah Ya kita Nggak akan ada Mujahidah Untuk iman Kita Mujahidah Mujahidah untuk pertanian Mujahidah untuk perdagangan Melek juga Untuk nyetir mobil Bagian bayan Bagian tidur Ya nggak yang melekkan Orang itu kalau nggak mau Mujahidah karena iman Dia akan Mujahidah juga Mujahidah untuk selain iman Untuk nafsunya masing-masing Maka untuk supaya iman kita kuat Kita ni harus siap Mujahidah Nggak ada jalan lain selain itu Kemudian kerja yang ketiga Kita ni harus Keluar Untuk menyebarkan iman Dengan keluar Maka tersebar Maka tersebarlah iman Menyebarkan iman ini penting Karena ini bagian dari Mensyukuri iman Kalau kita punya beras Di antara syukurnya adalah Bagi-bagian beras itu Kepada orang-orang kelaparan Maka di antara cara Mensyukuri iman Di antaranya Di antaranya Di antaranya adalah Kita ni menyebarkan iman Pada orang-orang yang Lain Kalau kita ni Nggak mau menyebarkan iman Pada orang lain Berarti kurang syukur Kayak orang Tidak mau zakat Jadinya Nah orang itu Kalau tidak syukur Bahaya Terus kerja yang keempat Doa Doa agar Allah Meningkatkan iman kita Mengistikomankan iman kita Menetapkan iman kita Sama mati kita Berjumpa dengan Allah Maka dakwah itu Semelaikan Seperti nanam Nanam padi Nanam pohon Nah kalau tidak ada Yang nanam itu Terus bagaimana Nggak ada yang nanam padi Nggak tumbuh padi Kalaupun tumbuh Tanpa ada yang nanam Itu namanya Barang luar biasa Tapi kalau yang biasa Itu bisa ada yang nanam Ya Allah Maha Kuasa Kayak Ashabul Kahfi itu Di tengah-tengah Suasana Kufur Tahu-tahu Allah bangkitkan imannya Itu Barang luar biasa Itu bisa saja Tapi yang umumnya itu Wujudnya iman itu Setelah ada dakwah Kalau dakwahnya di masjid Yang tumbuh imannya di masjid Kalau dakwahnya di pasar Tumbuh iman di pasar Dakwahnya rumah di rumah Tumbuh iman di rumah Kita ini Mau Kita nanam padi Di temboro Ingin panen di Surabaya Bagaimana mungkin Kalau nanamnya di temboro Tumbuhnya di temboro Kalau nanamnya di Surabaya Tumbuhnya di Surabaya Maka iman ini Begitu juga Walaupun Allah Kuasa Terhadap apapun Maka suasana da'ah Perlu dihidupkan di masjid Perlu dihidupkan di rumah Perlu dihidupkan di sawah Perlu dihidupkan di kantor Perlu kita hidupkan di pasar-pasar Perlu kita hidupkan di Seluruh kalangan umat ini Supaya iman itu tumbuh Dimana-mana Kalau kita ini di kantor Kantor itu tidak ada dakwah Sudah bahaya itu Bisa-bisa iman kita ini Jadi Rusak nanti disitu Hidupkan suasana dakwah Di kantor kita Hidupkan suasana dakwah Di rumah kita Di pasar kita Dimana saja Sampai orang Dalam keadaan Sakaratul maut Perlu suasana dakwah Laqinu mautakum Bila ilaha illallah Orang yang mau mati itu Ajarilah dia La ilaha illallah Walaupun dia ini sudah Tiap hari membaca La ilaha illallah ribuan kali Kalau mau mati Ajarilah dia Karena orang itu Kalau mau mati itu Masya Allah Usianya itu banyak Sakitnya itu bukan Bukan biasa itu Mati itu seperti orang itu Dibacok pedang Seluruh tubuhnya sekaligus Bagaimana rasanya Seorang sahabat mengatakan Mati itu seperti apa Mati itu seperti Sarang Ranting Ranting yang penuh yang penuh dengan duri Dimasukkan ke mulut kamu Masukkan ke perut kamu Masuk ke otot-otot kamu Semuanya Teparik bareng Kayak apa rasanya itu Maka dalam kondisi seperti itu Maka dalam kondisi seperti itu Maka dalam kondisi seperti itu Belum biasa dakwah Kita kalau sekarat Istri kita nangis Jerit-jerit Menjerit-jerit Pak Nanti kalau kamu mati Siapa yang ngurus Ada anak kecil ini Jangan mati pak Nunguangis istrinya Anaknya nunguangis Kamu bagaimana Bingung akhirnya Salahnya sendiri Istrinya tidak dikeluarkan Masuk turut Anak-anaknya tidak diajari agama Akhirnya mengganggu kita Waktu sakar tulmut Maka Suasana dakwah itu Perlu dihidupkan Sampai waktu kita sekarat Dimana Sisa perlu Suasana dakwah Misalnya kita niat semua kan Kemudian Kita ini harus Menyiapkan diri Untuk mujahadah Mau susah payah Pokoknya Susah payah Untuk iman Itu bagian dari Cara untuk Menguatkan iman kita Bani Israel itu Amal agama Semelaikan Tapi dipilih Yang enak-enak Afakul Amal agakum Rasul Bima ala tahwa Ang fusukum Wastagbartum Fafari Kong Kedzebtum Fafari Kong Taktulun Kalau nabinya datang Bawa perintah-perintah Yang berat Tidak cocok Dengan nafsu mereka Ditolak 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 Dimusuhi Tapi kalau perintahnya Itu cocok Ini cocok Diterima Dengan bagus Maka imannya Bani Israel Tidak bisa naik Bahkan Bani Israel itu Aneh sekali Semelaikan Kadang-kadang itu Perintah yang enak Itu saja Itu dibikin Mainan Bani Israel itu Disuruh masuk Ke Baitul Ke sana Ke palestin Diperintahkan Masuk palestin Nanti kamu disana Akan Menemukan Banyak makanan Rizki Melimpah ruah Karena waktu itu Bani Israel Dalam kelaparan Maka Kalau kamu Masuk disana Nanti kamu Mengatakan Hittah Ya Allah Ampunilah kami Kalau kamu Masuk kampung Dengan istighfar Diperintah Allah Berada Nabi Musa Untuk Bani Israel Nanti Bani Israel Suruh masuk sana Kalau masuk Doa Minta ampun Kepada Allah Tapi Dasar Bani Israel ini Sudah Diperintah yang Enak pun Tinggal masuk Tinggal makan Itu ya Dibikin mainan Bukan mereka ini Masuk itu doa Minta ampunan Enggak Doanya Ya Allah Minta makanan Minta makanan Jadi doanya itu Tidak ada yang Minta agama Tidak ada Minta dunia Tidak ada doanya Tidak ada doanya itu Yang ini diadzab oleh Allah Ini Bani Israel Kalau disuruh yang berat Ditentang Kalau disuruh yang enak Dibikin mainan Maka iman Maka imannya Tidak pernah naik Bahkan lama-lama Dilaanat oleh Allah SWT Lain para sahabat Para sahabat ini Walaupun Perintah berat Terasa berat Tetap Jalan saja Diajak berangkat Itu berat Ini walaupun berat Berangkat saja Ini sahabat Ini imannya menaik Terus yang ketiga Apa? Terus yang ketiga Keluar Untuk menyebarpan iman Sebagai salah satu Bentuk Mensyukuri Iman Iman ini Kalau disyukuri Nanti akan kekal Kalau disyukuri Jadi mancep Sampai mati Kalau iman ini Tidak disyukuri Oh bisa-bisa Ditarik nanti Na'udhu billah Syukur Alhamdulillah Dengan laisan Dengan hati Seneng Jadi orang iman Dengan perbuatan Adama dikerjakan Dan diantara Bentuknya Kita-kita keluar Jalan Allah InsyaAllah Kemudian yang keempat Doa Ya Allah Sempurnakah iman kami Kuatkanlah iman kami Kokohkanlah iman kami Istiqamahkanlah Ya Allah Iman kami Sampai akhir hayat kami Hidupkanlah kami Dalam iman Matikanlah kami Dalam iman Dan jangan pula Lupa doa Untuk keluarganya Ya Allah Keluarga kami Ya Allah Berikan kepada iman Kepada mereka Iman yang Lurus Yang kuat Yang kokoh Tetangga-tetangga kami Ya Allah Umat Islam Seluruh alam Ya Allah Doa untuk Orang lain Kalau kita doa Untuk orang lain Para malaikat Akan doa Untuk kita Maka saya Ilyas Rahimahullah Beliau mengatakan Berdoa Lah kepada Allah Dengan mulut Yang tidak pernah Berbuat dosa Bagaimana saya Mulut saya ini Sudah banyak dosa Gimana Doa Lah untuk orang lain Maka malaikat Tekan doa Untuk kamu Dan malaikat Itu mulutnya Tidak pernah dosa Inilah kerja kita Semua Buat suasana Da'wah Buat suasana Mujahidah Keluar Resalah Allah Buat Suasana Doa InsyaAllah Malaikat Maka yang hari ini Mau keluar Empat bulan Empat puluh hari Silahkan berdiri Keselatan Monggo Simpan di medal Empat bulan Empat puluh hari Monggo Tambah masa Sisa masa Masuk setahun Maksud setahun Anggo Biasanya Pak Bangi Wengi Simong Tua Tua Wengi Semayanya Terima kasih Tua Sisa Sisa Hai sarannya ngantin kulo jeng perbuari niat sekarang ulan jeneng sarang-sarang kulo sarannya ngantin yee kita ini pun naskil tiang empat bulan buatan yang kita ini pun metal empat bulan buatan Hai naskil ini kerana Allah mawan yee kerana Allah Hai asing paling sayang wong naskil Awai Diw diw nanti taskil wong enggak gilem sih naskil Awai Diw maksudnya enggak gilem Biasanya gilem nih naskil Awai Diw sama taskil Awai Diw diw Purun bisa taskil Awai Diw Purun ya Mungkin diiktilatih malin Pak Bangi Nih ini loh jur santri ini loh Maret nih loh Hai sakit bareng-bareng nonton jur santri Mereka Maret nonton jur Maret nonton jur santri ini kemauan tapi samandilok kira-kira sekaligusang unopo samand pendet nonton Maret nonton jur santri ini kemauan Maret nonton jur santri ini Maret nonton jur santri ini kemauan Sepeda ini kemauan Kira-kira sekaligusang unopo samand Sama tangkut itu sepeda sampai ini Eh tangkut sanggung gelam empat bulan Maret gelam Nih ini buat ini Itu paham sampai Nih ini waduh sing ngurit ikalar ini kok ya Sama tangkut itu Gelam itu tangkut sanggung empat bulan Nih ini mau berarti purun Mungkin ini somong sama Melayu malahan Nih ini kok Kursi ini kok oke Kursi mari nibak nih bucah-bucah cili Diangkat ini kok Nunggu sanggung Insya Allah purun Insya Allah bang ya Nonton-onton pun Maret nonton sah gulik Gulik nonton olah-olah Sih pun nonton ni kemauan Sih pun nonton ni Pohon cah ini minta kemauan Minta kemauan Minta kemauan Semoga ini selatu isrok tidak boleh Terus minta kemauan Minta kemauan Minta kemauan